Pemirsa Peringati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah Masjid Salamah Al-Ibrahim bersama ikatan jurnalis televisi Indonesia Korda Banu Raya gelar beragam kegiatan bertema islami seperti Lomba Azan dan Hafalan Al-Quran Perlombaan yang diperuntukkan bagi anak-anak tersebut digagas guna memupuk keimanan serta ketakuan sejak usia dini dan memunculkan para penghafal ayat suci Al-Quran Beragam cara dilakukan masyarakat dalam memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah di tengah pandemi COVID-19 yang hingga kini masih melanda tanah air Seperti yang dilakukan masyarakat Gading Tutuka, Sorayang, Kabupaten Bandung Dewan Kemakmuran Masjid Salamah Al-Ibrahim bersama ikatan jurnalis televisi Indonesia Korda Banu Raya menggelar beragam kegiatan bertema islami seperti Lomba Azan dan Lomba Hafalan Ayat Suci Al-Quran Ketua DKM Salamah Al-Ibrahim Dodi Nasuka menjelaskan perlombaan bertema islami tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dengan kategori usia di bawah 8 tahun dan di atas 8 tahun Diharapkan kegiatan perlombaan bertema islami tersebut dapat memupuk keimanan serta ketakwaan sejak usia dini dan memunculkan para penghafal ayat suci Al-Quran Iwana Kurniawan, Bandung TV